Libur Umanis Galungan, objek wisata Danau Beratan dipadati pengunjung yang merupakan warga lokal. Selain berwisata, Pura Ulun Danau Beratan juga ramai dikunjungi untuk bersembahyang. Pesona Danau Beratan yang sejuk dan indah masih menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Pada hari Umanis Galungan kemarin, kunjungan wisatawan yang didominasi warga lokal mengalami pelonjakan. Walau bukan kawasan wisata baru, namun pengunjung masih menikmati pesona pemandangan Pura yang berlatar danau dan perbukitan. Warga lokal yang datang tidak semua untuk berwisata, namun ada yang ke Pura untuk sembahyang. Pengelola kawasan wisata Danau Beratan bekerja sama dengan pecalang untuk mengatur arus pengunjung yang berwisata maupun ke Pura. Kita persiapkan dari Pura, pemanduan yaitu pecalang Pura, kemudian dari pecalang manajemen tiga orang untuk antisipasi. Kemudian kita imbau kepada masyarakat khususnya Hindu yang ingin sembahyang di Pura Ulun Danau Beratan, kami mohon pagi harilah. Sehingga proses pacara berjalan lancar, kemudian terkait kunjungan wisatawan ke Ulun Danau juga berjalan semaksimal lancar. Danau Beratan dikenal sebagai Danau Gunung Suci, terletak pada ketinggian 1.200 meter dan beriklim sangat dingin. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Terima kasih. Eh udah selesai nonton beritanya, jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya disini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi. Sampai jumpa di sini.